Halo guys, balik lagi ke Youtube channelku, Cencet Citi Sentando MCI Jadi konten Youtube channelku kali ini beda banget sama konten aku yang lainnya Biasa kan kontenku makanan, review makanan vegan ya Tapi kali ini berbeda karena banyak banget yang inbox pribadi ke aku nanyain soal gochujang Jadi pada nanyain soal gochujang ya Jadi inbox ini pada nanya gochujang ini tuh boleh gak sih dikonsumsi oleh seorang vegan, vegetarian Jadi di video kali ini aku bakal mencoba jelasin ke kalian dari beberapa sumber yang aku dapatkan dari internet Dan juga spesial thank you banget buat Isuyeon, temen Korea-Australian aku Dia bisa bahasa Korea serta juga bisa bahasa Inggris Jadi dia juga bantuin aku buat cross-check semua ingredient dari gochujang dari bahasa Korea ke bahasa Inggrisnya ke aku buat referensi Jadi thank you banget buat Isuyeon Jadi sebelum kita mulai buat ngebahas gochujangnya, aku mau ngejelasin ke kalian pola makan vegetarian Kita mulai dengan pola makan vegetarian Pola makan vegetarian ini adalah pola makan yang paling sering kita kenal Dan ini kita udah tau lama banget ya Kata vegetarian ini udah gak asing lagi Jadi pola makan vegetarian ini adalah pola makan yang tidak mengkonsumsi semua jenis daging hewan Informasi buat kalian bahwa pelopor makanan vegetarian ini berasal dari India yang berdasarkan agama dan keyakinan mereka Jadi mereka juga tidak mengkonsumsi bawang-bawangan atau aku singkat allium free ya Bawang-bawangan itu allium-allium itu semua jenis bawang Jadi mungkin kalau kalian nemuin orang vegetarian dia tidak makan bawang-bawangan itu juga karena adanya pengaruh besar dari agama kepercayaan dari India ini Dan apa itu vegan? Pola makan vegan ini booming tahun 90-an di Inggris oleh Donald Watson Yaitu yang memplopori dan membuka The Vegan Society Mereka selain tidak mengkonsumsi daging hewan, mereka juga tidak mengkonsumsi semua produk hewan Seperti telur, susu, keju, mentega, dan madu, dan lain-lain Jadi pola vegan ini lebih ke arah filosofi dan gaya hidup untuk menolak semua eksploitasi atau kekerasan terhadap hewan Jadi mereka juga menolak penggunaan kosmetik yang masih diuji cobakan kepada hewan Dan juga penggunaan baju, maksudnya baju yang berasal dari bulu hewan, bulu binatang Dan juga penggunaan tas-tas yang dari kulit guaya, dan lain-lain Jadi mereka menolak segala bentuk eksploitasi terhadap hewan Karena vegan ini kan pelopornya dari Inggris ya, dan mereka itu sama sekali tidak ada hubungan dengan keagamaan Bawang-bawangan itu adalah jenis tumbuhan, bukan makhluk hidup ya, bukan hewan Jadi seorang vegan ini kebanyakan bahwa si boleh mengkonsumsi bawang-bawangan Tapi tenang aja guys, karena aku itu juga gabungan dari keduanya Aku tuh vegan, tapi aku juga nggak makan bawang Jadi semua kuliner veganku itu rata-rata makanan vegan, tapi tanpa bawang juga ya guys Setelah kalian ada gambaran pola makan vegetarian, vegan Disini aku akan ngasih lihat apa aja bahan baku, bahan dasar pembuatan dari gochujang Ini produk Sempio Ini produk Sempio, dan disini bahasa Indonesia Ini produk Hai Sandal Gochujang TYC Oke, dan ini dia Produknya disini Sempelnya Tai Changyo Gochujang, atau bisa disebut Sajo Gochujang Dan disini bahasa Indonesianya Jadi ingredient bahasa Indonesia yang disini Oke guys, tadi itu adalah ingredient bahasa Indonesia yang sudah ditransit dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia Tapi setelah aku ngecek langsung bahasa koreanya yang berdiri di label tersebut Tanya temanku yang korea itu ya Untuk Sempio ini, mereka Perubahan perbedaan terjemahannya nggak beda jauh Hampir sama semua dan juga nggak ada yang lost Nah, yang untuk dua ini, aku mau nekanin Bahwa untuk dua ini, mereka Dua-duanya mempunyai kandungan bawang bombay dan bawang putih Jadi bawang bombay, ini tulisan koreanya Bawang putih Manul Jadi nggak tahu benar atau enggak ya, karena aku bukan orang Korea Untuk seorang vegetarian yang tidak memakan bawang-bawangan, ini sudah pasti tidak bisa dikonsumsi Ingredien bahasa Indonesia tidak tertulis ya Tapi sebenarnya itu bukannya dihilangkan, tapi itu kayak termasuk jenis bumbu cabai Jadi bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya itu Ada termasuk bawang di dalamnya Selain itu, aku juga ada beli Bumbu Samjang dan juga Donjang Jadi Donjang ini ada dua jenis juga Oke Disini Aku juga ngasih tahu Untuk yang Samjang ini, ini ingredientnya guys Oke Ya, dengan ini, ini ingredientnya guys Tadi kan Gochujang itu semuanya ada bawang ya Nah, sedangkan yang ini Ya, di tulisan Indonesia Dia jelas sertera dia ada bawang Dia mempunyai daun bawang, bawang bombay, dan bawang jahe Tapi, pas aku ngecek di bahan koreanya Disini sama sekali gak ada tulisan daun bawang, atau bawang bombay, atau bawang jahe Karena aku takut ya, aku ragu Akhirnya aku nyari juga Di web korea Untuk produk-produk sambal pasta korea Dan disitu ada ngejelasin Bahwa disini kayaknya Untuk daun bawang, dan bawang bombay, dan bawang jahe itu Agak sedikit, apa, dihilangkan Jadi dihilangkan Tapi di internet, mereka jelas menuliskan bahwa ini ada juga bawang-bawangan Jadi ini untuk vegetarian udah pasti gak bisa dikonsumsi Jadi untuk yang saju ini Jelas ingredientnya sama sekali gak tertulis ada bawang-bawangan ya guys Tapi, ya di dalam tulisan koreanya Dia jelas termasuk ada bawang-bawangan Bahan basarnya ada bawangnya Jadi ini juga tidak bisa dikonsumsi oleh seorang vegetarian Yang terakhir, ini yang donjang ini Untuk ingredient bahasa korea dan bahasa indonesia ini aman Aku juga udah ngecek di web koreanya langsung Dan ini emang tidak ada konsumsi dari bawang-bawangan Tapi kalian tahu, lebih tahu dari aku Lebih ngerti dan lebih jelas Kalian boleh komentar di bawah Gimana pendapat kalian Soal beberapa sambal pasta korea ini Selanjutnya kita akan ngebahas lagi Satu bahan baku yang rancu Masih tidak tahu boleh dikonsumsi atau tidak Etanol itu apa? Etanol itu adalah alkohol murni atau spiritus atau alkohol lainnya Yaitu senyawa alkohol yang mempunyai rumus kimia C2H5OH Tapi secara alami etanol ini juga bisa didapat di buah-buahan yang sudah matang Contohnya durian yang matang juga memiliki jumlah etanol Nanas, jeruk, dan buah-buah lainnya Jadi buah-buah matang itu juga mempunyai etanol Sedangkan yang etanol di sini Dalam bahasa koreanya tulisannya ini Dalam bahasa korea tulisan etanol atau alkohol ini tulisannya ini Jadi selain itu etanol juga bisa diperoleh dari proses fermentasi Proses fermentasi itu apa? Adalah pengendapan bahan karbohidrat menjadi alkohol Jadi untuk mengfermentasi etanol ini Bisa didapat dari bahan-bahan nabati Yang mengandung pati atau gula dengan bantuan ragi Jadi etanol ini bisa di fermentasi dengan cara bahan nabati Yang dibantu dengan pati, gula, atau ragi Jadi baru bisa mendapatkan rumus etanol ini Atau senyau kimia ini Nah sedangkan ini pertanyaannya Apakah seorang vegan atau vegetarian Boleh juga mengkonsumsi alkohol? Jadi kita bisa lihat tadi sebelumnya Aku juga menjelaskan bahwa fermentasi itu bisa didapatkan dari bahan nabati Seperti gula, pati, dan bantuan ragi Jadi di sini masalahnya adalah gula Pasti kalian pikir-pikir Emangnya vegan tidak boleh makan gula ya? Jadi sejak aku masuk ke dunia vegan Aku juga menemukan banyak banget dokumen yang mengatakan soal gula Jadi di sini dikatakan Ada beberapa gula putih dan brown sugar itu mengandung bonchar atau karboanimalis Karboanimalis itu adalah seperti pengarangan tulang hewan yang biasa digunakan Seperti tulang sapi atau tulang babi Dalam perindustrian gula Arang tulang ini sering digunakan dalam pemurnian warna Terutama pada gula tebu Karena mengandung lebih banyak kotoran berwarna Jadi kalau misalnya gula tebu itu Kalau sudah dibuinkan jadi gula itu mirip seperti gula aren Nah untuk menghilangkan kotoran berwarna tersebut Mereka menggunakan arang tulang Agar kelihatannya jadi warna putih Tapi dari pergembangan zaman Di Amrik dan di Aussie Karena kan ada banyak aspek perekonomian dan sekelompok aktivis vegan Serta beberapa aspek dari keagamaan Jadi mereka mulai penggunaan arang tulang Tapi ini mesti juga dilihat dari brand apa yang digunakan Jadi kalau untuk memastikan gula putih itu dibuat dari arang tulang atau enggak Mesti langsung ngecek ke pabriknya langsung Ini ada penggunaan tulang hewan atau tidak di dalam Oke guys jadi ini adalah pembahasanku soal bumbu pasta korea Misalnya kalian masih ada pertanyaan Boleh banget komentar di bawah Atau aku ada yang kurang informasinya Boleh banget bantuin Tambahin buat beberapa hal yang perlu aku Aku ketahui dan juga para penonton ketahui Kalian boleh banget komentar di bawahnya Kalau misalkan ada banyak produk yang masih agak ragu Boleh dikonsumsi atau tidak Dan kalian ingin aku bantu untuk ngejelasinnya Boleh banget komentar di bawah Jadi terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton Dan juga support kalian selama ini Dan jangan lupa kita ketemu di video selanjutnya guys Bye bye